Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madeh Sukadana Karang. Menteri Luar Negeri Tiongkok yang baru, King Gang, menyelesaikan tur internasional pertamanya ke Afrika, di mana ia mengunjungi lima negara, yaitu Ethiopia, Gabon, Benin, Angola, dan Mesir. King Gang menekankan bahwa Tiongkok tidak melihat benua itu sebagai arena untuk perebutan kekuasaan antara Barat dan Beijing. Dalam konferensi pers di persingan pertamanya di Addis Ababa, King menegaskan Afrika harus menjadi panggung besar untuk kerjasama internasional, bukan arena persaingan kekuatan besar. King sebelumnya menjabat sebagai duta besar Tiongkok untuk Amerika Serikat. King mengatakan lebih lanjut, hubungan Tiongkok AS tidak boleh sekedar tentang persaingan atau permainan kalah menang yang memperbesar keuntungan sendiri dengan mengorbankan pihak yang lain. Hal ini hanya akan menurutkan kedua belah pihak dan bahkan dunia. Selama lebih dari tiga dekade, sudah menjadi tradisi bahwa Afrika akan menjadi tempat persinggahan pertama dalam perjalanan luar negeri diplomat tinggi Tiongkok. Presiden Xi Jinping, yang masa pemerintahannya masuk ke dekade kedua, telah berinvestasi besar-besaran di benua itu melalui proyek infrastruktur, Belt and Route Initiative, yang telah berkembang pesat. Proyek tersebut mencakup investasi Tiongkok pada proyek-proyek pembangunan jalur perdagangan darat dan laut ke benua-benua di seluruh dunia. Sejumlah analis mengatakan, Amerika Serikat sedang mengejar ketertinggalan dengan Tiongkok di Afrika, sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya dengan populasi yang terus bertambah. Presiden Joe Biden pada bulan Desember tahun 2022 lalu, menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin Afrika di Washington DC. Dan di tahun yang sama, banyak pejabat tinggi AS berkunjung ke benua tersebut.